Saya Firman, bisa dipanggil saya Firman Berjaju Angsa atau Firman atau biasanya juga BJ, sering dipanggil BJ karena nama Firman itu terlalu pasaran. Saya angkat mesin 2004 dan kantornya di Laboratorium Teknik Pendingin. Bagi yang belum tahu karena mungkin pandemi dan jarang ke kampus itu letaknya di sebelah Laboratorium Teknik Dirgantara dan juga di sebelah Laboratorium Teknik atau mesin-mesin fluida ya. Dan dari latar belakang pendidikan, saya lulus 2008, kemudian saya berangkat ke Jepang untuk bekerja sebagai inginer di Poshiba, pembangkit listrik tenaga WAP, POTU, selama kurang lebih 5 tahun dan dilanjutkan dengan bekerja di Hitachi di Jakarta selama proses untuk aplikasi sekolah. Nah, kemudian dari 2014 sampai 2019, saya kembali berangkat ke Jepang untuk menjalani studi S2 dan S3 di kampus Tokyo Institute of Technology dengan jurusan atau Departemen Mechanical Engineering ya, sama untuk master dan doktoralnya. Saya sempat intern 2 bulan di IHI, salah satu perusahaan energi juga di Tokyo, dan pada akhir 2019, tepat sebelum COVID-19 dimulai, saya pulang ke Indonesia menjadi akademik asisten atau asisten akademik, dan mulai awal 2021 saya efektif sebagai fakulti atau urusen di FTMD ITB. Oke, untuk bidang sendiri, karena saya tadi sebutkan saya berafiliasi di kelompok keahlian konversi energi, jadi tentu akan berhubungan banyak dengan energi. Terlebih lagi, khususnya adalah bagian renewable energy, hydrogen energy, yang mungkin sekarang lagi sering-sering didengar, mungkin tentang hydrogen energy atau non-carbon fuel misalnya. Kemudian juga tentang nanoteknologi, nanoscale heat transfer misalnya, dan secara umum saya juga berkecembung di bagian power generation atau pembangkitan listrik. Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang proyek atau penelitian beberapa tahun ke depan, tentang pengembangan untuk sustainable energy dan food production dari mikroalgae berbasis carbon capture and utilization. Ini merupakan kerjasama penelitian dengan banyak institusi, baik itu di Jepang, ada RIKENG, itu LIPI-nya Jepang, dan University of Tokyo, dan beberapa atau banyak sekali universitas di Indonesia, dan juga BRIN, dan dari industri-nya adalah Jawa Power di Python. Ya, topik ini merupakan penembangan sebenarnya dari prinsip pembakaran, yaitu konversi dari energi kimia menjadi energi termal. Namun pada proses ini yang kita sebut sebagai chemical looping, itu CO2 itu diusahakan tidak bercampur dengan nitrogen sehingga mengudahkan untuk proses penangkapannya dan juga proses menggunakan CO2 selanjutnya. Sebagai byproduct atau hasil produksi sampingannya, kita juga bisa memproduksi hidrogen sebagai salah satu non-carbon fuel yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada chemical looping ini ada tiga reaktor, ada reaktor fuel, steam, dan air reaktor. Nah, pada fuel reaktor seperti namanya, bahan bakar akan dioksidasi namun tidak dengan udara, tapi dengan metal okside. Kita ambil di sini sebagai Fe2O3 atau lain sebagainya, bisa macam-macam ini metal oksidenya. Nah, dengan demikian setelah oksidasi, dia akan menghasilkan produk gas, yaitu CO2. Di sini CO2 saja karena tidak ada faktor nitrogen atau gas nitrogen di dalam reaktor ini. Nah, metal okside yang sudah terinduksi akan hilang atom O-nya ya, sehingga dia akan Fe saja, dan dia akan dikembalikan atom O-nya itu dengan dioksidasi dengan steam atau dengan kuap air. Nah, dengan demikian dia akan sedikit kembali ke FeO atau metal okside yang memiliki atom oksigen, dan dengan demikian molekul H2O atau air ini akan terambil O-nya, dan dia akan menghasilkan hasil nitrogen sebagai gas produknya. Nah, metal okside yang sudah sedikit teroksidasi kemudian akan disempurnakan oksidasinya oleh udara, di mana di dalamnya udara kita tahu faktor atau komponen terbesarnya adalah nitrogen dan oksigen. Sehingga nanti dia akan kembali menjadi keadaan awal dari metal okside tersebut untuk menjalani siklus setelahnya, dan sisa-sisa udara yang sudah sedikit diambil atom-atom oksigennya itu akan dikeluarkan sebagai high temperature gas. Dan demikian kita punya tiga produk, yang pertama adalah CO2 yang sudah terkonsentrasi, tidak ada komponen lainnya, high temperature gas yang merupakan juga tidak ada CO2-nya, hanya ada atom nitrogen, komponen nitrogen dan juga oksigen, dan bisa kita buang lagi ke dalam udara bebas, dan yang terakhir adalah byproduct merupakan nitrogen yang bisa kita gunakan sebagai bahan bakar untuk proses-proses yang lain sebagainya. Nah inilah yang akan kita kembangkan dalam beberapa tahun ke depan, tentunya tidak langsung membuat reaktor, tapi akan kita buat analisis hydrodynamic-nya. Jadi akan kita lihat, ini contohnya reaksi atau interaksi antara solid particles dengan gas yang terjadi di dalam reaktor, dan kita belum masuk ke bagian mekanisme reaksinya, tapi kita juga akan masuk atau mencoba membuat prototype yang merupakan atau kita biasa sebut sebagai cold reactor untuk mempelajari bagaimana sebenarnya partikel-partikel dari metal oksid ini yang kita asumsikan sebagai metal oksid akan bereaksi dengan gas. Itu topik pertama tentang chemical looping. Nah yang selanjutnya adalah masih berkaitan dengan non-carbon fuel, yaitu pembakaran hidrogen dan juga amonia. Nah di sini kita sudah merencanakan untuk merancang sistem eksperimen untuk pembakaran amonia pada targetnya nanti, tapi juga bisa kita kombinasikan dengan hidrogen atau gas-gas lainnya misalnya. Di sini terdiri dari gas, kemudian ada MFC atau mass flow controller, nanti masuk ke header, dan kemudian dia akan masuk ke kembasan chamber di sini untuk kita lihat nanti apa yang terjadi di dalam chamber atau ruang bakar tersebut. Selain mengamati flame atau lidah apinya, kita juga akan mengamati exhaust gas-nya atau gas hasil pembakaran dengan gas analyzer sebelum akhirnya dia dialirkan ke vacuum pump untuk dibuang untuk dialirkan atau dibuang ke udara luar sebelum nantinya ada perlakuan-perlakuan khusus untuk exhaust gas-nya. Ini merupakan eksperimental setup yang tahun ini kita siapkan di lamp ini untuk melihat combustion analysis dari bahan bakar non-carbon atau non-carbon fuel. Di sini kita punya combustion chamber di bawah ini dan di sini merupakan stack-nya, sebelum nantinya dari atas ini kita akan alirkan ke vacuum pump atau juga masuk ke scrubber untuk perlakuan untuk gas buangnya. Nanti kita bisa amati pembentukan apinya, ini masih tahap coba-coba ini dengan bahan bakar yang ada saja, nanti kita akan mengamati bagaimana perubahan flame atau lidah apinya ketika kita ganti bahan bakarnya dengan bahan bakar non-carbon. Dan tentunya kita akan melihat gas analyzer setelah gas itu tersebut terbakar. Nah ini merupakan topik selanjutnya yang ingin saya tawarkan yaitu flexibility improvement on coal fire power plant atau combined cycle power plant. Seperti kita ketahui tadi saya jelaskan bahwa renewable energy makin lama makin banyak, dan karakter renewable energy yang intermittent atau tidak stabil itu membuat grid itu menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, fossil fuel yang bisa kita atur itu perlu ditingkatkan fleksibilitasnya atau kapabilitasnya untuk menanggulangi ketidakstabilan grid tersebut. Oleh karena itu, kita fokusnya adalah performance improvement on fossil fuel based power plant to allow higher portion of renewable energy in grid system. Ya, salah satu yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan fleksibilitas dari pembangkit listrik tenaga uap adalah di bagian boiler area. Karena terdapat konversi dari bahan bakar padat, misalnya batu bara menjadi energi thermal, kemudian menjadi uap, dan akhirnya menjadi energi mekanik, dan akhirnya menjadi energi listrik. Nah di bagian boiler ini adalah yang paling lama prosesnya. Nah oleh karena itu ada dua hal yang bisa kita tingkatkan di dalam boiler ini, yaitu meningkatkan kecepatan perubahan beban dalam boiler, dan yang pertama yang ini, bagian kiri ini, dan yang kedua adalah merendahkan atau mengubah minimum load, jadi beban yang bisa ditanggulangi oleh boiler tersebut, bagaimana caranya supaya bisa lebih rendah agar ketika renewable energy itu terjadi, misalnya tiba-tiba redup atau tiba-tiba anginnya berhenti, itu pembangkit listrik tenaga uap bisa dengan segera masuk ke dalam grid untuk menyeimbangkan frekuensi yang ada di dalam grid atau network dari listrik tersebut. Nah penelitian selanjutnya adalah tentang redox flow battery atau baterai redox flow. Nah baterai ini mungkin sedikit berbeda dengan baterai-baterai pada umumnya, karena ini termasuk ke dalam external battery, berbeda dengan baterai-baterai lainnya yang termasuk kalau dia diklasifikasikan di energy storage system adalah internal battery. Nah inilah adalah proses atau prinsip dasar dari redox flow battery atau baterai yang bekerja berdasarkan prinsip reduksi dan eksfinasi, di mana misalnya ketika kita proses charging, elektron yang ada di sini kemudian akan mengubah liquid atau elektrolite yang ada di dalam baterai dari V5 plus menjadi V5 plus. Sebaliknya elektron tersebut juga akan diambil dari daerah sebelahnya, yaitu mengkonversi dari V2 plus menjadi V3 plus. Nah proses charging itu akan berlangsung terus dengan dialirkan oleh pompa pada masing-masing sampai energi pada baterai tersebut habis. Dan ketika proses dischargenya, ya prosesnya merupakan kebalikannya. Namun pada konversi energi, bidang konversi energi kita tidak fokus pada proses charging dan dischargenya, tapi kita akan lebih mengarah ke proses flow pattern atau jalur-jalur yang akan dilewati oleh elektrolite pada redox flow battery tersebut. Karena sesungguhnya walaupun secara ilustrasi itu digambarkan secara sederhana seperti ini, namun untuk mencapai efisiensi baterai yang tinggi atau proses discharging atau proses reduksi dan oksidasi yang lebih efisien, maka diperlukan flow pattern yang misalnya bentuknya seperti ini, yang akhirnya akan mengalirkan elektrolite dari satu titik ke titik lainnya selama satu siklus. Namun demikian, untuk mengalirkan elektrolite tersebut diperlukan energi tentunya ya, karena kita lihat di sini dia ada pompa. Nah, target dari penelitian di konversi energi untuk redox flow battery ini adalah bagaimana kita meminimalkan energi yang dibutuhkan oleh pompa tersebut, sehingga kita dapat mencapai proses konversi energi, baik itu ketika charging dan discharging dari baterai, dengan energi yang seniminimum mungkin. Jadi, itu akan mempengaruhi efisiensi dari baterai tersebut. Ya, visi riset saya ke depan dan itu juga yang sedang saya kerjakan pada saat ini adalah, ya seperti tadi saya jelaskan, saya lebih banyak ber atau memfokuskan penelitian ini pada konversi energi dari bahan bakar non-fosil atau non-karbon yang tidak menghasilkan CO2. Namun, demikian saya juga mendukung, namun juga, ya, yang penelitian, beberapa penelitian yang saya jalankan saat ini sejalan dengan topik-topik TA yang tadi saya tawarkan, yaitu fokus pada pengembangan konversi energi dari bahan bakar non-karbon, supaya tidak menghasilkan CO2. Namun, demikian saya juga paham dan mengerti tentang potensi Indonesia sebagai salah satu produsen dari berbagai macam energi fosil. Jadi, saya fokuskan pada transisi energi dari Indonesia yang berbasiskan energi fosil fuel, sampai nanti akhirnya pada beberapa puluh tahun depan mungkin bisa bertransisi ke energi yang lebih bersih tanpa menghasilkan CO2. Oleh karena itu, banyak penelitian-penelitian saya yang saat ini sedang saya jalankan, itu kombinasi antara energi fosil dan energi green energy, yang bisa kita sebut sebagai green energy atau non-carbon fuel. Jadi, kombinasi supaya bisa mendukung transisi energi dari Indonesia menuju energi yang lebih bersih. Pesan saya untuk semua mahasiswa yang sedang tugas akhir, pertama adalah lakukanlah tugas akhir sesuai dengan SKS-nya, karena kalian sudah dewasa, sudah tahu tanggung jawab masing-masing, berapa SKS yang harus diluangkan untuk tugas akhir. Yang kedua adalah tugas akhir bukanlah tugas di akhir kuliah atau tugas di akhir masa S1, tapi di tugas akhir juga kalian tetap belajar hal-hal baru untuk mengembangkan hal-hal baru, bukan hanya mengaplikasikan apa yang telah dipelajari selama 3 tahun pertama di ITB, tapi belajar juga hal-hal baru yang mungkin baru pertama kali kalian pelajari selama TA. tetap belajar, tetap semangat, dan semoga bisa berakhir dengan indah pada waktu yang tepat.